Hai please dong yang bener bawa motornya Eh ya ampun selin banget sih orang pokoknya aku nggak mau bayar ya eh kok nggak mau bayar enggak banget aku bayar pasti kamu yang ganti rugi bawa aku ke rumah sakit hai 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 kenapa saya pasti kamu kangen ya sama aku makanya kamu main kesini aku tuh juga kangen sama kamu kenapa sih ngeliatnya sini banget sama aku eh kamu tuh nggak kayak biasanya tau nggak biasanya kamu tuh ceria kalau lagi ketemu sama aku aku mau ngomong sesuatu sama kamu dan ini penting banget so serius banget sih biasanya kamu datang ke sini langsung iya jangan berjalan terus terus aku serius beneran sekarang ngomongin apaan sih aku mau kerja ke luar kota mau kerja ke luar kota iya aku ikut Pak Deku dan aku terpaksa ngelakuin ini dan karena sebentar lagi kita mau LDR-an eh nggak apa-apa nggak apa-apa kalau kamu mau kerja ke luar kota nggak apa-apa aku aku tetep support apa yang kamu lakuin biarin aku ngomong dulu diem aku paling nggak bisa LDR-an kamu ngerti kan jadi kayaknya aku bakalan ngakhirin hubungan ini demi kerjaan aku kamu tau kan kita nggak ada pegangan kita nggak punya masa depan nih dan aku nggak mungkin kayak gini terus dan kamu juga nggak mungkin kayak gini terus ya kan kamu cuma di kamu cuma punya rumah ini kamu mau ngandelin harta orang tua kira-kira bisa di dan hey semua orang pengen masa depannya itu cerah jadi aku juga nggak pengen staf di sini kalau kamu mau keluar kota oke tapi nggak usah mutusin juga maaf aku bener-bener nggak bisa ngelanjutin hubungan ini aku bakalan fokus sama kerjaan aku aku bakalan fokus sama masa depan aku kalau kita emang jodoh kita bakalan balik lagi kamu ngerti kan? segampang itu kamu atasin aku emang tak segampang itu cuma ini aku udah terpaksa banget dan aku nggak bisa bareng-bareng lagi sama kamu kemudian aku harus ikut pak di aku jadi aku mau kita putus aku tahu sekarang intinya apa kamu nggak sayang sama aku kalau kamu memang sayang sama aku kamu pasti berjuangin cinta kita meskipun kamu jauh disana tapi hati kita bisa dekat kan? tapi kalau kamu udah mutusin ini aku jadi tahu jawabannya dan aku mikir ke depannya dan kita nggak mungkin stuck di sini kan? gitu loh oke jadi kembali ke perkataan awal aku mau fokus sama masa depan aku yaudah kita kita sama-sama fokus sama masa depan apa susahnya sih? apa susahnya kamu bilang? susah banget menurut aku hei aku ini cinta sama kamu jadi kalau kamu bilang apa susahnya itu susah banget buat aku untuk lupain kamu Finn please nggak perlu ada kata putus semuanya akan biasa aja karena terbiasa dan yaudah biasain aja mulai sekarang gampang kan? segini aja perjuangin kamu buat aku buat cinta kita mau apa? aku kan udah jelasin secara mateng aku mau bubar udah aku mau putus ternyata kita emang beda kalau emang kamu sayang sama aku nggak perlu ada kata putus kamu bisa fokus di sana kamu bisa kabarin aku meskipun lewat telpon sekali lagi aku minta maaf aku nggak bisa lanjuti hubungan ini please jangan paksa aku biarin aku pergi kalau kamu emang sayang sama aku kau mau jauh sekalipun aku tetap jadi penyakit kamu meskipun lewat handphone tapi aku udah bukan penyamat kamu lagi semoga kamu sukses juga aku kata sana selamat menikmati kenapa kok kamu aja sendiri kenapa sih? ngesel sama aku kenapa aku kemarin nggak ikut main uno kenapa emang? karena kamu nggak ikut mandi sungai eh atau nggak tau aku mandi di sungai kenapa sih? karena Vina mutusin aku barusan dia bilang dia mau fokus kerja di luar kota sana terus kamu galau cuma karena diputusin Vina ya galau lah kamu nggak mikir sih eh aku sayang sama Vina terus tiba-tiba diputusin kayak gini kamu bisa-bisa ya naik kayak gitu sama aku yaudah kalian nggak usah marah kak aku juga aduh nggak bisa ini kursi jadi satu emang mau dipindah gimana? yaudah nggak usah ngegas kali putusnya sama Vina ngegasnya sama aku ya kamu nanya-nya nggak pake logika sih eh maaf eh maaf eh bercanda kali ini dan Vina mutusin kamu karena dia mau ke luar kota keluar kota ngapain? jadi cowok lagi kamu tuh bisa serius diikin nggak sih? ini aku serius ngapain ke luar kota? aku nggak denger bersihkan kamu ngomong apa makanya telinga itu dibersihin tiap hari ya? kamu tuh kalau tiap hari dibersihin mah ya pasti kamu jarang bersihin telinga nanti yaudah kenapa emang? mau kerja dia bilang tadi mau kerja luar kota ya? udah jelas? berarti Vina nggak bakal pulang lagi dong? bakal ngetep di Jakarta eh kok di Jakarta bakal ngetep di luar kota lama? nggak tau wadah amat dia mau pulang atau nggak biasanya kamu seneng dong? dan Allah tuh lagi nunjukin sama kamu kalau Vina tuh cewek nggak baik kalau dia emang sayang sama kamu dia pasti perjuangin kamu meskipun LDR nggak apa-apa nggak kira mutusin atau nggak ngajak kamu luar kota tapi buktinya Vina mutusin kamu kan tuh segalau emang nggak bener kamu yang dibilang kamu garusan sih yaudah emang kamu nggak pernah salah kan? gini Dan mestinya kamu tuh harus termotivasi dengan kamu diputusin Vina kamu harus bisa bangkit kamu harus bisa lebih sukses dari Vina kamu kejar impian kamu kejar cita-cita kamu jangan mau kalah sama cewek apalagi cewek kayak begitu memutusin kamu cewek nggak baik masih banyak loh cewek yang baik di sekitar kamu kayak kamu misalnya apa? nggak lah nggak mungkin ih siapa bilang aku kamu berharap jadi pacar aku gitu? ih kepedean maksud aku anaknya Pak Tarno atau tangga? ih ledek aku nggak cocok ya sama dia iya soalnya gendut hehehehe eh aku nggak bilang itu kamu yang bilang aduh Adan makasih ya udah nyeramain aku kok cerama sih ini motivasi BG sama aja aku jadi termotivasi biar aku bisa sukses ke depannya apa aku ke luar kota juga ya aku ngejar Vina akan aku buktikan juga kalau di luar kota sana aku juga bisa sukses bukan cuma Vina tapi kamu nggak harus ke luar kota Den maksud aku motivasi sukses itu sukses di desa nggak bisa di kota apain sih jauh-jauh Del tapi peluang kerja di desa kamu tau sendiri kan? itu minim banget aku harus ke luar kota aku harus bisa berubah dari keadaan ini di luar kota biaya hidup tuh gede udah nggak usah di disini aja tapi kan penghasilannya juga gede kalau misal kita dapet kerjaan yang enak terus kalau misal ntar aku bisa ketemu sama Vina lagi mungkin jodoh ya kenapa enggak? iya iya Deh terserah kamu aku cuma bisa kasih motivasi yaudah kalau kamu nggak mau beli seblok aku balik dulu ya bye eh udah kita ketemu lagi ntar kita ketemu lagi ntar iya kenapa ada disitu eh bagus banget karirnya ya wah ada cupangnya juga tuh kamu sayang nggak? apa sih sayang? sama aku iya 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 sayang lah kamu itu yang nggak bener-bener sayang sama aku aku sayang kok sama kamu tapi kamu tetep aja sama Adel eh sabar ya ntar ntar aku tinggalin Adel aku butuh waktu nggak mau aku maunya aku sekarang kita bener-bener ya nggak ada orang ketiga gitu ayo sayang yang cantik yang tangannya kayak goblin tunggu aku kamu tahu kan aku masih butuh Adel buat pekerjaanku sebentar ya tapi aku sebentar sebentar panci siapa pasti Adel aku mau lihat eh jangan nelfon ya eh jangan nelfon ya jangan rame-rame pasti Adel iya sebentar haa sayang iya ada apa sayang kenapa kamu dimana? nggak bisa jemput kamu aku ada meeting sama klien ya iya iya mendadak sorry aku udah sempet buka hape sampai ke hape di mana soalnya eh yaudah eh kan ada ojek atau grab ya sorry ya eh di di taman di taman Taman Surya iya ya aku minta maaf ya iya iya yaudah kamu semangat ya kerjanya matiin iya kamu juga semangat kerjanya hati-hati kamu bisa nggak sih kalau aku ngomong sama Adel kamu jangan bicara ntar kalau aku ketahuan gimana? iya aku muat ngeliat kamu sama Adel terus aku jarang sama Adel aku lebih memintingkan waktu dan melembangkan waktu buat kamu lain kali jangan kayak gitu ini kalau ketahuan gimana? terus gimana? keputusannya? yaudah sabar kamu bener-bener mau jauhin Adel kan ntar demi aku? pasti tapi tunggu waktunya sekarang nggak tepat lain kali itu kalau aku ngomong sama Adel kamu jangan ikut ngomong ntar kalau ketahuan abis ya kan aku nggak mau kamu terus-terusan sama Adel sayang aku terus-terusan aku cuma status sama Adel tapi aku nggak pernah ketemu dan jarang ketemu sama Adel beneran serius itu cuma status hubungan aja kan tiap hari aku selalu luangkan waktu buat kamu bukan semua bukan buat Adel kenapa? kan nggak didengerin iya maaf aku sedikit budak iya aku kamu bener-bener mentingin aku kan? iya mentingin kamu lah masalah mentingin Adel udah tau Adel kayak gitu kurcaci seri eh lebih kurcaci apa ini? enggak kamu goblin kok enggak deng aku aku mau apaan sih? yaudah rencana aku pengen ngejak kamu untuk jalan-jalan kemana? ke kebun binatang nggak mau aku kan lucu ada monyet ada arimau ada kancil ngeliat kamu yang kedua aku aku mau shopping mempikir aku gorilla shopping kemana? yaudah terserah kamu mau kemana aku turutin tapi lain kali kesalahannya barusan jangan diulangin lagi ntar kalau aku tawan abis ya oke lagi pula aku selalu ngintingin kepentingan kamu kok sama aku berdua aku jalan-jalan sama Adelah jarang yaudah kita jalan sekarang makan yaudah yaudah ntar sekarang iya mau kenapa? terserah kamu aku ngikut timutmu aku pengen cilok tapi di restoran namanya cilok naga baru iya cilok naga gitu iya isinya itu telur puyuh sama telur ini apa? telur bebek gak ada sati kadar gak ada sati gajah ada yaudah sekarang aja yuk enggak 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 banyak orang yaudah yuk dia kerja di kota enggak nanti dia ngapain giripin ngejalan ya antara dia nungguin cowoknya atau memang Gojek nih tapi masa iya ada seorang udah gunung cowok ini atas negojek Kalau dia udah punya cowok, waduh, tuh kan, mas, 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 sini dulu, maaf mas, saya mau ambil orderan di depan, mau ambil apa, mau nganter mas, iya mau nganter, oh, itu, iya mas, kenapa, buru-buru kata mas, sini dulu, sini dulu, sini dulu, pinggirin dulu, kenapa mas, Gini, mas, saya yang bakal nganterin, jangan, mas, saya kasih uang, ongkos kirimnya berapa? 30 ribu, eh, ongkos kirim, udah kayak barang aja, jasa anternya berapa? 30 ribu, 30 ribu, iya, yaudah, saya kasih 200 ribu kita lagi, gak apa-apa, mas, gak apa-apa, saya aja yang nganterin, Soalnya saya kenal sama cewek itu, itu temen saya, saya mau kerjain dia, tapi gak apa-apa, mas, gak apa-apa, saya lama barisan, mas, pakai jaket juga, iya, pakai jaketnya dong, yaudah, kalau gitu, mas bisa tunggu di warung sebelah sana aja ya, sekalian ngopi, Mas, mojek tapi, helmnya kerennya, iya, mas, gak ada lagi, iya, 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 Mas, siap, thank you ya, iya, 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 masih ampun, lama banget sih, saya hampir telat tau kayaknya gak biasanya udah lemak kayak gini barusan saya sampe buru-buru loh mbak makanya sampe sledding gitu contoh saya hampir copot sabar sabar mbak yaudah yuk bagian kok bisa nyetir gak sih bisa dong mbak ditanyain bisa nyetir atau gak barusan buktinya saya sledding saya ini mantan pembalap mbak mantan pembalap? kalau mantan pembalap gak usah jadi ojek loh justru itu berguna dong mbak kalau ada pelanggannya yang buru-buru wah saya bisa gitu kan eh berguna apaan yang ada kamu itu mau bikin jantung pelanggan kamu itu copot atau gak bikin pelanggan kamu mati kalau copot ya kan bisa dipasang lagi mbak jantungnya terlalu banget kan orang yaudah kalau gitu mbak let's go yaudah yuk yaudah yuk yaudah yuk yaudah yuk yakin kamu kamu zen kan sebentar saya lihat namanya saya Zainab Abidin saya temennya Zainab itu mbak Zainabnya tuh lagi sakit makanya saya ganti ya katanya buru-buru apa mau ngobrol lama-lama sama saya kita nge-cafe aja kalau gitu eh gak usah GR ya mas ya yaudah ya cepet antrin oh iya 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 by the way gimana saya bisa naik kalau kayak gini ini kok pikir saya kurus apa waduh bukan saya ngomong mbak saya gak menghina silahkan naik mbak kamu beneran bisa nyetir kan bisa dong jangan ngebut ya ya elah mbak kok pegangnya kayak gitu sih udah kayak mama aja kamu bilang apa mama eh aduh kamu tuh bisa sopa dikit gak sih ngomong-ngomong kamu kalau mama kan kalau bonceng pegangnya kayak gini ya terus kok minta dipegang apanya ya yang bener pegangnya bukan kayak gitu nih kayak gini nah kamu modus ya kalau misal kamu mau modus gak perlu kayak gini bisa di chat kali nah gitu megangnya yaudah yuk iya iya berangkat ya iya selesai hormatnya rohim hati-hati ya ih ih belum kayak gitu kali ngeliatin orang enggak ini namanya manasin motor dulu biar akselerasinya tuh mantap mbak oke kalau gak mau ojek udah saya iya 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 sama banget saya bisa cari ojek lain loh iya jangan-jangan mbak pegangan dong sesuai tujuannya please dong yang bener bawa motornya kamu sih sebenarnya ojek atau apa sih eh ya ampun selin banget nih orang pokoknya aku gak mau bayar ya eh aku gak mau bayar sih iya oh gak banget aku bayar pasti kamu yang ganti rugi bawa aku ke rumah sakit kasar banget sih eh itu helm helm orang hati-hati mbak ah dasar ya tapi gak apa-apa sih aman mas saya minta maaf ya mas ya ya gak apa-apa mbak saya gak sengaja banget mas tadi juga saya kan udah bilang mbak itu pegangan sama saya bukan pegangannya kayak ibu-ibu yang ada mas tuh modus iya pegang-pegang pengen ya apaan pengen pengen apa pengen pegang saya maksudnya itu mau ngajar ya iiii dasar mbak itu pasti tau sama saya saya tuh terkenal mbak apaan emang kamu artis apa saya tuh mau lebih artis apaan emang mbak itu pernah suka sama saya ayo ngaku apaan aku tuh gak pernah suka sama orang iya serius jangan GR ya mas ya udahlah berapa emang gratis deh buat kamu kenapa abis uangnya bukan abis aku transfer aja ya dua ribu aku bisa kok transfer kamu tuh mau tetep lucu ya dari dulu gak sesuai kenal deh tolong ya saya udah punya cowok mas mas kalau emang mas mau modus sama saya cari orang lain kamu udah punya cowok iya tolong ya mas saya bukan perempuan murahan oke jadi gak pantas emas berlaku gak sopan kayak gitu aku gak percaya kamu ya cowok serius didan santai aja dong ini kamu iya kenapa kaget ya aku sengaja dari tadi ngerjain kamu kamu jadi token ojek sekarang iya di kota ini kenapa kamu gak pernah bilang sih sama aku kenapa gak pernah ngabarin aku kita itu udah lost contact udah bertahun-tahun jadi aku udah gak ada harapan untuk bisa ngobain kamu lagi bukan gak ada harapan kamu yang aja yang sombong sombong karena aku jadi tukang ojek maksud kamu ini ngeledek ya dah asal bukan bukan maksudnya sombong karena kamu udah balikan balikan oh iya balikan apa dulu kan kamu bilang ke kota mau ketemu sama Vina terus gimana hubungan kamu sama Vina Vina juga udah ngilang siapa juga yang balikan jadi bener kamu udah punya cowok aku pikir kamu sempet balikan sama Vina aku gak berani tanya-tanya sih oh iya pertanyaan kamu ya aku udah punya cowok di kota ini ganteng ya ganteng lah cowok aku masa aku bilang jelek sukses dia sekantor sama aku ini kantor aku eh what aku sekantor sama Vina dan kalau kamu balikan aku bisa bantu kamu kamu sekantor sama Vina dan kamu kerja disini kamu minta antar kesini ya buat kerja lah emangnya buat apa Adel kamu kok pelat sih mak iya Vina tadi cowokmu habisnya jemput didan didan aku pikir kamu cuma pengen ke taman ini aja karena tamannya tempat umum ini tuh taman kantor aku dan jadi biasanya para karyawan kalau istirahat emang ke taman ini kamu sekarang sama didan loh lagi pacaran sama didan oh enggak 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 masalah sih kenapa kamu gengsi gitu soalnya didan ojol enggak usah gitu sekali enggak apa-apa oh kamu sekarang gini tapi jangan lho ya aku cukup tahu aja trendnya gimana terbukti kan masa depanmu enggak bisa aku pegang bener-bener enggak bisa dipegang dan untungnya aku kerja sekarang Finn kamu enggak mau kayak gitu sih iya kan bener Del bukan karena diamatan kamu kamu bebas ngerendahin dia kayak gitu aku enggak ngerendahin gimana kerjanya sekarang lebih tinggi aku kan derajat manusia tuh sama di mata Tuhan aku tahu Finn kamu enggak pernah tahu kapan kamu bakal jatuh suatu saat nanti kamu dahain aku yang jelek-jelek iya bukan bukan gitu tapi aku enggak terima aja kalau kamu gituin Didan oke fine kamu pacaran sama Didan kamu ambil Didan dari aku terserah kamu ting sayang aku jadi wasit aja deh pak kalau gitu sayang sayang ini siapa nih ah sayang ke kamu tadi aku ngeliat kamu bilang sayang tapi tatapan kamu ke Vina maksudnya Vina oh udah lah Geek jujur aja kamu semuanya ngomong ngomong seadanya aja deh iya kenapa aku pacaran sama Gigi kok enggak 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 dia suka percaya orangnya lo twist banget ya kamu kapan sih ngakuin aku aku mau kamu ngomong yang serius ini pacar kamu iya ini yang aku ceritain barusan udah kepergok selingkuh enggak 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 mungkin enggak mungkin mereka selingkuh dia enggak usah bilang sendiri kamu enggak percaya kamu masih enggak percaya maksudnya dia iya karena tapi gak ada bukti valid tapi Gigi lebih milih aku daripada kamu tapi enggak mungkin kamu temen aku kamu temen aku dari dulu aku tahu Del aku gimana lagi Del apa sih maksudnya coba deh ngomong to the point Gigi coba deh kamu jelasin ini maksud Vina apa sih dari tatapan cowok kamu aja udah jelas dia nyembunyiin sesuatu tapi selingkuhannya ini mantan aku ini itu udah ngebongkar semuanya kok ya udah jelas kan bener G bener yang diomongin Vina bener enggak enggak bener siapa sih gue juga kenal sama kamu tetap gak mau ngakuin aku mau kita putus beneran ya cukup kamu ngomong sayang sama aku gini mas gak bisa karena kamu udah nyakitin sahabat aku dari lama dia pacar gue sahabat kamu bilang kamu aja berduaan kok disini pasti kalian juga ada hubungan lah bohong kalau mereka gak ada hubungan ya itu kan urusan aku sama dia oh itu kamu yang selingkuh eh apaan sih bener oh mainnya sekarang sama tukang ojek rendah seleramu ya kamu gak usah ngerendahin orang ya menurut aku yang lebih rendah itu kamu karena kamu selingkuh kok kamu bisa-bisanya ngerendahin Gigi sama sahabat aku sendiri lu mau tolong berikan pak harusnya namanya dia aja bilang sendiri kalau kamu selingkuh aku tukang ojek itu kan kamu bilang padahal padahal lu udah jelas disini siapa yang paling rendah mending tuh depoin aja kamu mau apa gak usah banyak ngomong gue mau putus oke oke kalau dia mau putus yaudah iyin aja kan gue putus karena masalahinmu sendiri SDM yang rendah ya karyawan kayak gini nih yang suka memutarbalikan fakta padahal aku gak ada apa-apa sama dia kamu gak usah ikut-ikut cewek masalahnya aku gak terima sahabat aku diselingkuin apalagi sama cewek gak jelas kayak dia yaudah yuk kita pergi kamu bilang aku gak jelas kamu bilang aku gak jelas udah yuk kita pergi masa depanku jelas udah yuk kita pergi masa depan dia lebih jelas sama aku oke kamu bilang masa depan dia cerah iya sama aku kesombongan akan menghancurkan selamat menikmati terima kasih terima kasih jangan lupa Isanaan ya ya saya maafin saya maafin saya maafin maaf pak saya tadi bilang bapak masa depan saya apaan sih sudan aku minta tolong aku gak mau apa Isanaan A, dan Ail bantu aku dan aku gak mau hilang Aku gak mau kehilangan jabatan aku dan aku minta tolong Aku mau balikan sama kamu gak apa-apa Aku mau balikan sama kamu, udah Gak apa-apa, udah Gak apa, bergerak lagi, Ail Udah, kami kena kamu pergi aja Duh, bergerak Ail, ay, ay, ay Ingan, mau bantuin aku, please, please, bantuin aku Gak usah pegang-pegang Kalau kamu pengen masuk perusahaan ini lagi Perbaiki dulu sikap kamu Oke Baru, kamu bisa balik lagi disini Iya, aku, terus, terus satu lagi Aku mau balikan sama kamu kok Balikan sama aku Gak usah mimpi deh Karena aku sekarang Seorang direktur Kamu balik lagi sama aku Sorry ya Iya, maafin, nak Ada orang Yang nemenin aku dari bawah Dan itu Ade orangnya Hati aku sekarang untuk Ade, bukan kamu lagi You understand He? He? Aku gak salah denger, kan? Aku juga gak salah denger Tadi kamu Hilang aku, pacar kamu Sampai kamu ngerangkul tangan aku He? Gak enak, ngobrol disini Kita ngobrol di taman aja yuk Boleh Sayang Banyak karyawan mau masuk Oke, yuk Aku seneng banget Kita bisa satu kantor Aku juga seneng Akhirnya kita satu kota Dan satu kantor Ini secara gak sengaja Apa ini yang dibilang Takdir cinta Bukannya aku cinta sendirian ya Sekarang Enggak lagi Kalau dulu Kamu emang cinta sendirian Tapi setelah dipikir-pikir Aku yang bodoh ya Udah Udah nyanyi Cinta kamu dari dulu Cuma demi orang Yang gak cinta sama aku Berarti dari dulu kamu sadar Kalau aku suka sama kamu Dan Aku tuh selalu berdoa sama Allah Biar aku ketemu lagi sama kamu Aku pengen ngomong Kalau aku sebenernya sayang banget sama kamu Dulu aku gak sempet ngomong Karena kita Keburu luas kompan Dan Sekarang doa kamu tergabung Aku juga cinta sama kamu Selama ini Aku Coba cari-cari Keberadaan kamu Dan Maafin aku ya Aku sempet nyakitin perasaan kamu Aku minta maaf banget Nyakitin perasaan aku Maksud kamu? Karena aku gak gak bales cinta kamu Tapi kan aku gak pernah ngomong dari dulu Kalau aku cinta kamu Aku baru ngungkapin sekarang Malah harusnya aku yang berterima kasih Karena kamu Udah bales cinta aku sekarang Dan Kamu cinta aku sebagai Ojol Atau cinta sama aku Karena aku direktur Aku cinta kamu Sebagai Didan Yusta Damana Anak kampung Sahabat aku dari kecil Aku tahu itu Aku tahu hati kamu Hati kamu itu tulus banget Kamu gak mandang Siapa aku Ikut aku yuk Gimana? Tukangku jem? Mau ngembalikan jaket sama motornya Udah yuk Kita sambil jalan-jalan Ayo Abis itu Kita profesional kerja ya Iya siap bos Tapi di luar itu Kita pacaran Pacaran? Kamu aja yang anembak aku Kalau bisa aja deh Aku pengin banget sama kamu Aku juga Yaudah yuk Daripada kita Baper-baperan gini Jalan aja Aku gak mau pacaran Terus Langsung nikah Yaudah siapa takut Oke Oke